Oke, dengan cara ini maka kita sudah berhasil dan bisa menggunakan filter kamera pada aplikasi online cloud meeting seperti Zoom, CloudX, Google Meet, WebEx, dan lain sebagainya ya. Tentunya setelah mengikuti langkah-langkah yang akan kami jelaskan dalam video, tips dan trik cara menggunakan filter kamera pada aplikasi online meeting. Oke, baiklah, langsung saja berikut ini adalah caranya. Oke, sebelum kita mulai, perlu kalian ketahui kami di sini untuk menggunakan filternya menggunakan aplikasi Snapchat atau Snap Camera. Untuk mulai menggunakannya, kita langsung saja praktikan dengan membuka aplikasi Zoom ya. Perlu kalian ketahui juga bahwa cara ini hanya dapat kalian digunakan melalui desktop atau PC. Oke, sebelum kita memulai, kita pastikan terlebih dahulu pilihan kamera yang kita gunakannya. Klik Settings, kemudian pada tab Video, pilih Kamera ya. Pilih Snap Camera. Cukup install dan hubungkan saja secara langsung Snap Camera dengan aplikasi Zoom kita ya. Bagi kalian yang masih kebingungan untuk caranya, nanti akan kami jelaskan juga bagaimana cara menghubungkannya. Jadi, pastikan kalian like dan subscribe serta dukung channel ini untuk selalu memberikan tips dan trik terbaru dan tentunya unik. Oke, sebelum kalian membuat meeting baru atau join meeting pada aplikasi Zoom, pastikan kalian terlebih dahulu membuka aplikasi Snapchat Camera ya. Oke, dapat kalian lihat di sini, di sana tersedia berbagai macam jenis efek filter ya. Mulai dari yang lucu, untuk gaming, dan lain sebagainya ya. Dapat kalian lihat di sana. Oke, di sini dapat kalian pilih untuk efek filternya sesuai dengan kebutuhan kalian. Dalam video kali ini kami akan menggunakan efek filter anime ya. Sudah berhasil diterapkan ya, untuk efeknya. Untuk latar belakangnya kami sarankan menggunakan green screen atau layar hijau saja ya. Untuk hasil yang lebih optimal. Jika tidak, kalian dapat menggunakan latar belakang seperti dalam video kali ini, kami menggunakan dinding yang berwarna putih untuk latar belakangnya. Oke, langsung saja kita coba dengan menghubungkannya secara langsung dengan aplikasi Zoom ya. Kita buat di sini meeting baru. Oke, seperti yang kalian lihat di sini, efek filter dari snapchat, snapcamera sudah berhasil kita terapkan ya. Untuk kamera, dari aplikasi Zoom kita sudah di filter dengan menggunakan efek filter anime ya. Oke, kalian juga dapat mengubah efek filternya secara langsung ya. Dengan membuka aplikasi snapchat kamera ya. Untuk hasil dengan kualitas yang lebih bagus, kalian dapat menggunakan background, green screen atau layar hijau, serta memberikan pencahayaan pada saat sedang berada dalam kamera. Ya, kalian dapat menggunakan cara ini pada aplikasi meeting online lainnya seperti CloudX, Google Meet, Webex, dan lain sebagainya ya. Intinya, kalian hanya perlu mengubah pengaturan dan referensi untuk kamera dalam videonya. Oke, seperti itulah kira-kira caranya. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video kami yang lainnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.